Halo, selamat berjumpa lagi dengan saya, Hendra Gunawan, dalam daftar putar bermatematika. Dalam video singkat ini, saya akan membahas kalimat implikasi ini. Jika X lebih kecil daripada 1, maka X kuadrat lebih kecil daripada 1. Benar atau salah kalimat ini? Nah, kalimat implikasi ini, kalau ini saya sebut P dan itu saya sebut G, Akan salah, dan hanya jika P benar dan Ki salah. Nah, tentu saja untuk kalimat di atas ini, ada variable X di situ. Jadi, kita harus memahaminya di sini, Bahwa kalimat ini, kalau kita katakan benar, berarti benar untuk setiap X anggota R. Di sini semestanya adalah impunan bilangan real. Apakah untuk setiap X anggota R benar demikian? Jika X lebih kecil daripada 1, maka X kuadrat lebih kecil daripada 1. Nah, ada mahasiswa saya yang bisa melihat bahwa implikasi ini salah. Karena ada bilangan X yang memenuhi P, tetapi tidak memenuhi Ki. Jadi, P-nya benar, tetapi Ki-nya salah. Implikasi ini memang salah. Tetapi, ada mahasiswa juga yang meragukan bahwa implikasi ini salah. Pak, bukankah kalau saya pilih X sama dengan 0, misalnya, maka P benar dan Ki juga benar? Ya, untuk X sama dengan 0, P-nya benar dan Ki-nya benar. Tetapi, sekali lagi, sebagaimana yang saya katakan tadi, kalau kita menilai bahwa implikasi ini benar, maka ini harus benar untuk setiap X bilangan real. Jadi, untuk setiap X bilangan real yang memenuhi P, maka X tersebut memenuhi Ki juga. Tentunya, itu tidak berlaku seperti itu. Nah, ada satu cara untuk melihat bahwa implikasi ini salah. Yaitu dengan menuliskan kembali kalimat ini sebagai berikut. Jika X anggota interval min tahingga 1, maka X anggota interval min 1, 1. Oke, kita tahu bahwa X kuadrat lebih kecil daripada 1, itu setara dengan X anggota interval min 1, 1. Nah, ini setara dengan menyatakan bahwa interval min tahingga 1 ini merupakan himpunan bagian dari min 1, 1. Jadi, secara umum, kalimat jika maka seperti ini memang ada kaitannya dengan konsep himpunan bagian. Jadi, jika X anggota A, maka X anggota B itu sama saja dengan mengatakan bahwa A merupakan himpunan bagian dari B. Nah, di sini A-nya adalah interval min tahingga 1. Sedangkan B-nya adalah interval min 1, 1. Sekarang kalau ditanya, benarkah ini? Tentu saja Anda akan menjawab bahwa ini salah. Oke, sebagai contoh, ada anggota interval min tahingga 1, 1 sebutlah min 2, yang tidak atau bukan anggota dari interval min 1, 1. Itu berarti bahwa himpunan yang di sebelah kiri bukan himpunan bagian dari yang di sebelah kanan. Oke, mudah-mudahan dengan penjelasan ini Anda bisa memahami bahwa implikasi ini salah. Sampai di sini dulu penjelasan saya. Sampai berjumpa pada video berikutnya. Salam!